Musik Negeri yang terletak di ujung selatan bumi ini dikenal dengan berbagai persona, khususnya wisata alam. Salah satunya di sekitaran Auckland. Kosa ini dikenal dengan Tehuya. Dahulu kala, keindahan Tehuya membuat kepala Maki Maury jatuh cinta. Kecantikan alam itu tetap bertahan. Bahkan menjadi salah satu desinasi wisata alam Selandia baru. Di titik inilah segala informasi hingga pemandu bisa kita dapatkan. Saya beruntung bertemu Michael. Dia telah berpengalaman 25 tahun memandu. Sebelum perjalanan dimulai, dia juga akan menjelaskan trek yang akan dilalui. Selamat menikmati. Kawasan ini terbentuk akibat ratusan gunung api ratusan juta tahun silam. Sehingga terbentuk hutan yang isinya aneka tumbuhan khas. 200an hektare hutan hujan menjadi rumah ribuan jenis tanaman. Tak sedikit ragam tanaman menjadi kebanggaan Selandia baru. Di antaranya pakai sperak yang menjadi lambang negeri kiwi. Sebelum mendaki, kita akan sedikit cuci mata dan mengenal kawasan ini. Terima kasih telah berpengalaman. Selama mendapat suntikan energi, petualangan di tehuya akan dimulai. Ini dia, pintu masuk kawasan tehuya. Tapi... Tenang saja, cairan ini tidak berbahaya. Seperti yang dikatakan Michael, kita akan mencoba trek yang paling mudah dan cepat. Hijau dan segar menjadi pemandangan umum. Di antaranya puriri. Selain sakral, dipercaya saat tidak tumang pun, tanaman ini masih bisa tumbuh. Kalau ditebang, miscaya hal buruk akan datang. Dan, inilah pohon yang menjadi bintang di hutan ini, pohon kauri. Ini adalah buah kauri di New Zealand, yang adalah buah kauri yang sangat khusus di New Zealand. Sangat berharga untuk orang-orang yang mahasis. Orang-orang yang menggunakan ini untuk membuat kainu, menggabung, dan kerjaan, dan sebagainya. Terima kasih. Jadi, di sini, dari puncak ini, kita bisa melihat lahuya dari atas, serta sedikit kota Auckland. Meskipun bisa kita lihat bahwa perjalanan ke sini pun tidak terlalu jauh, hanya menghabiskan sekitar 40 menit dengan menyepil. Luar biasa. Jika beruntung, adakah sota unik seperti Tui, bisa kita temui. Nah, untuk mendapatkan kesempatan tur secara pribadi seperti pengalaman saya, siapkan 300-an dolar atau sekitar 3 juta rupiah. Eko Wisata ini menunjukkan, upaya seluruh pemerintah dan masyarakat sekitar menjaga kekayaan alam. Tujuhnya sederhana. Tak hanya untuk keberlangsungan hidup sekarang, tapi juga untuk anak cucu di waktu mendatang. Aulia Kurnia, Francisca Anies, melaporkan untuk NET.